Kompas bisnis hadir untuk Anda bersama saya, Asri Gunawan. Informasi pertama, Saudara, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala melontarkan kritik tajam pada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan sistem pendidikan di Indonesia. JK mendekankan, yang harus dibenahi adalah efektivitas penggunaan anggaran pendidikan, bukan jumlah anggarannya. JK juga menyinggung kinerja Nadiem Makarim yang luput mengecek permasalahan pendidikan dan jarang ke kantor. JK berpesan pada pemerintahan selanjutnya agar memilih Menteri Pendidikan yang punya kapasitas dan memiliki latar belakang dunia pendidikan. memang sejadi, kalau sahabatnya perusahaan yang pertama, siapa di liruk yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, liruknya gimana itu? Si wanya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Sri Mulyani akan tetap saja ketawa, silakan saja kebugat. Tapi tidak ada wanya mau apa. Suruh pinjam lagi, di mana pinjamnya lagi, siapa yang bayar bunganya. Jadi langkah dari situ, maka yang harus dilakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran, bukan menggugat anggaran. Kita bahas bersama saudara, sebelumnya pemerintah dan DPR berencana mengubah ketentuan alokasi wajib anggaran pendidikan. Dana pendidikan yang selama ini mengacu pada belanja negara akan diotak-atik, mengacu pada pendapatan. Kami tegaskan lagi, dari yang semula mengacu pada belanja, kini mengacu pada pendapatan. Sebagai dampaknya, nilai anggaran pendidikan dalam APBN berpotensi menjadi lebih kecil. Mengacu pada keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini untuk mengantisipasi risiko belanja wajib agar tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah. Kita ke data pertama terlebih dahulu, saudara. Selama ini, anggaran pendidikan diwajibkan sebesar 20% dari total belanja di APBN. Patokan ini berdasar pada pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kami pakai data nota keuangan sejak tahun 2019, anggaran pendidikan setiap tahun ini terus naik. Kita lihat, di tahun 2019, anggaran pendidikan ini sebesar Rp492,45 triliun. Terus naik di tahun 2020 dan 2021, angkanya ini di level Rp500 triliun. Naik lagi, di tahun 2022 sampai dengan tahun ini di level Rp600 triliun. Tahun ini, tahun 2024, Rp681,3 triliun untuk anggaran pendidikan. Dan untuk tahun depan, saudara, bisa Anda lihat, di tahun 2025 ini diproyeksikan perkembangan anggaran pendidikan atau anggarannya nanti di tahun 2025 adalah sebesar Rp722,6 triliun. Besaran anggaran pendidikan ini tercantum dalam turunan Undang-Undang tadi, tepatnya Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDICNAS, yang mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Bagaimana realisasi anggaran ini? Kita lihat data berikutnya. Nah, ini dia data realisasi anggaran pendidikan. Di tahun 2019 dengan anggaran Rp460,34 triliun, ini realisasinya 93,48%. Di tahun 2020 turun realisasinya ini menjadi 93,09%. Turun lagi di tahun 2021 87,2%. Di tahun 2022 turun lagi realisasi anggaran pendidikan menjadi 77,3%. Dan di tahun lalu, di tahun 2023, ini realisasinya sebesar 79,56% dari anggaran Rp513,39 triliun. Berbeda dengan anggaran yang terus naik, realisasi anggaran pendidikan alias anggaran yang terpakai justru semakin kecil. 2019 anggaran yang dibelanjakan di sektor pendidikan ini hanya Rp460,34 triliun atau rasionya hanya 93,48% dari yang disiapkan. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya, saudara. Dengan anggaran yang disiapkan, capaian program pendidikan pun kalau mengacu pada kritikan Yusuf Kala, ini banyak yang tidak maksimal. Contoh, kami pakai keterangan Sekretaris Jenderal Kemendik Putri Stek Suharti, anak usia 7-12 tahun 0,9% tidak sekolah. Sedangkan di anak usia 13-15 tahun, angkanya masih 4%. Yang lebih menampar, saudara, hanya 46,34% anak usia 16 tahun yang masuk pendidikan menengah seperti SMA atau SMK. Di sebagian tempat belum ada sekolahnya dan pemerintah ini belum bisa menyediakan layanan itu secara penuh. Rabu 4 September, saat rapat kerja bersama dengan banggar DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan alokasi wajib anggaran pendidikan 20% yang selama ini mengacu pada belajar negara menjadi berdasar pada pendapatan. Tujuannya agar anggaran pendidikan tidak membatasi fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah selanjutnya. Nggak mungkin semuanya dikunci terus nggak bergerak, itu nanti pasti akan krek. Sehingga bagaimana Menteri-Menteri Keuangan selanjutnya, itu tetap bisa punya ruang untuk manuver tapi tetap transparan dan tetap patuh pada konstitusi ini yang menurut saya perlu untuk kita bahas mengenai definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung 20%-nya itu. Kami nanti akan mengusulkan bagaimana supaya bendaharan negara ke depan itu tetap bisa menjaga APBN, itu tetap terjaga sustainable, credible, namun juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan tetap comply atau patuh terhadap konstitusi. Ini nanti yang kami akan usulkan mungkin di dalam panja untuk perundang-undangannya.